Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi mengenai cara agar sepeda listrik tidak cepat rusak ketika sering tidak dipakai dalam waktu yang lama bagaimana caranya simak terus ya video kali ini sepeda listrik ketika kalian sudah membeli kemudian ternyata banyak tidak digunakan gitu ya misalnya satu hari itu mungkin bisa jadi satu hari dua hari tiga hari apakah akan aman-aman saja atau Oh akan cepat rusak gitu entah itu mesinnya gitu ya atau sepeda listriknya gitu nah ini jawabannya itu adalah ya sepeda listrik ini akan cepat rusak ketika kalian jarang dipakai ya seperti apa yang disampaikan oleh penjualnya gitu sepeda ini alakal lebih baiknya tiap hari itu harus dipakai gitu ya karena ketika tidak dipakai itu nanti akan cepat rusak ya Nah bagaimana cara mengatasinya ketika sepeda ini jarang dipakai gitu namun Hai sepeda ini akan baik-baik saja gitu artinya normalnya itu ada tips ya atau ada caranya gitu yaitu Hai kalian buka bagian bawah ini ya ini ada kunci ya ada kunci menggunakan kunci manual sepeda sepeda listriknya itu udah kalian putar kekiri kemudian kalian buka ya Nah ya ini bisa dilepas ya nah ketika sepeda listrik kalian itu akan ditinggal selama berhari-hari maka ini kabel yang di bawah ini yang menuju ke aki itu kalian lepas saja ya sehingga ditinggal berhari-hari pun tidak dipakai lama gitu maka akan aman-aman saja nih ketika saya kalian mau memakai sepeda ini tinggal kalau di colokkan saja dimasukkan nah seperti ini jadi ini bok ya ini akinya bisa di lepas ya seperti itu jadi seperti ini caranya ya Jadi kalau misalnya kalian mau tidak digunakan dalam waktu yang lama maka kabel ini di lepas kemudian dipasang kembali ya kemudian dikunci kembali ya tertutup sudah aman selesai cukup sekian informasi dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih kalian sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih